Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Ayy Catur Oke teman-teman semuanya para sobat seller Shopee Pernah gak sih kalian tuh penasaran Gimana ya caranya biar toko aku terdaftar Shopee Mall di Shopee Syaratnya apa, dokumennya harus aku siapin apa aja Dan link pendaftarannya dimana sih Nah buat kalian yang pengen ngedaftarin toko kalian Shopee Mall di Shopee nih ya Kalian wajib banget menonton video ini sampai habis Karena aku bakal mengulas semuanya Melalui dari syarat, dokumen dan juga semua deh ya Biayanya pokoknya full banget Tonton videonya sampai habis Nah oke teman-teman Jadi buat yang belum tau apa itu Shopee Mall nih ya Kalian pernah gak sih pas belanja di Shopee itu Ada di atasnya tuh logo ya Starseller, Starseller Plus Atau Shopee Mall Nah itulah teman-teman ya Logo yang wajib banget kita ketahui gitu kan Dan logo itu bisa memikat banyak konsumen gitu loh Untuk yang Starseller nih ya Biasanya memikat banyak konsumen Tapi kalau misalkan Shopee Mall Dia pasti bisa memikat lebih banyak konsumen lagi Karena dipercaya toko nya tuh 100% original atau asli Selain itu teman-teman Si pihak Shopee sendiri pasti bakal merekomendasikan toko yang Shopee Mall Untuk berada di pencarian di atas Jadi misalkan nih kalian punya brand hijab nih ya Terus nanti ada orang ngeklik hijab Nah nanti toko kalian yang Shopee Mall tuh Bakal langsung direkomendasikan di bagian atas oleh pihak Shopee Tentunya ini ngebikin si konsumen-konsumen Jauh lebih banyak banget yang ngeklik produk-produk kalian Dan tentunya kesempatan makin laris juga makin gede dong Tapi nih teman-teman ya Banyak yang gak tau gimana sih caranya Biar bisa daftar Shopee Mall di Shopee Nah pertama nih aku pengen ngejelasin dulu sama kalian Apa sih Shopee Mall itu Jadi Shopee Mall itu adalah toko terpilih khusus pemilik merek dan distributor resmi nih teman-teman Intinya buat orang-orang yang udah punya merek sendiri atau brand sendiri Yang mana dijamin itu 100% asli Misalkan nih ya kalian tuh beli Scarlett nih ya Langsung di Shopee Mallnya Berarti itu 100% atau original punyanya Scarlett Misalkan beli Wardah Atau misalkan beli hijab Elzata Langsung di Shopee Mallnya Nah berarti itu 100% asli punyanya Elzata Nah kalau misalkan kalian udah punya produk sendiri nih teman-teman ya Merk kalian sendiri kalian pengen ngedaftar di Shopee Mallnya Itu juga bisa banget Nah aku bakal mengulas cara-caranya ya Nah sebelum kita menuju ke dokumen sama syarat-syarat apa aja yang harus kalian persiapkan Sebelum kalian daftar di Shopee Mall Aku bakal ngasih tau dulu sama kalian Apa aja sih keuntungan eksklusif Kalau misalkan kalian sudah terdaftar menjadi penjual Shopee Mall nih teman-teman ya Ternyata banyak banget loh ya keuntungan-keuntungan eksklusifnya Untuk keuntungan yang pertama nih ya Kalian misalkan juga silahkan cek di tabel samping ini Jadi teman-teman yang pertama kalian bakal didampingi oleh K-Account Manager Yang berdedikasi untuk memberikan saran terbaik Dalam meningkatkan penjualan secara maksimal Intinya nih ya kalau misalkan toko kalian sudah terpilih menjadi Shopee Mall Udah di ACC nih ya Kalian bakal punya pendamping Atau bakal didampingi oleh K-Account Manager nya sendiri nih teman-teman Tentunya asik banget ya Jualan sambil didampingin gitu kan ya Nah keuntungan yang kedua nih teman-teman ya Kalian bakal diprioritaskan untuk ditampilkan di halaman hasil pencarian Jadi sepertinya udah aku sebutin di awal tadi Produk-produk kalian tuh bakal diprioritaskan di awal banget gitu loh Misalkan nih kalian jualan hijab ya Udah ada mereknya sendiri Misalkan Ayu Hijab gitu kan ya Nah misalkan nanti ada orang ngeklik hijab gitu kan ya Produk kalian bakal naik di atas nih teman-teman ya Karena produk kalian sudah masuk Shopee Mall Tentunya ini ngebikin konsumen-konsumen jauh lebih percaya dong Untuk membeli produk kalian udah Shopee Mall nih ya 100% asli Apalagi kalau misalkan kalian masak harganya juga murmer banget Murah meriah banget gitu Nah keuntungan eksklusif yang ketiga Ini tuh adalah prioritas akses ke fitur Ataupun promo khusus penjual Shopee Mall nih teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian sudah terdaftar di Shopee Mall Kalian bakal punya akses khusus nih teman-teman ya Untuk meningkatkan penjualan dan popularitas produk anda Dalam periode tertentu Tentunya nih teman-teman ya Produk-produk kalian tuh bakal kayak lebih utama banget gitu loh Lebih diutamakan deh ya Daripada penjual-penjual lain Ataupun star seller yang lain kayak gitu Nah keuntungannya keempat nih ya Ini tuh ada prioritas akses ke fitur Atau promo terbaru Shopee Jadi teman-teman ya Misalkan nih kalian sudah terdaftar di Shopee Mall nih ya Toko kalian kan tuh berhak mendapatkan Kesempatan untuk mencoba fitur baru Atau mendapatkan informasi terkait Promo terbaru Shopee terlebih dahulu Daripada penjualan-penjual lainnya Jadi misalkan nih teman-teman ya Si Shopee sendiri tuh punya fitur baru gitu loh Yang bakal ngenyobain duluan itu adalah Orang-orang para penjual Shopee Mall Daripada star seller, daripada star seller plus Ataupun penjual-penjual biasa Tentunya ini juga bisa memikat lebih banyak konsumen ya Karena toko kalian lebih duluan nyobain promo-promo itu Dan fitur-fitur itu kayak gitu Nah untuk keuntungan eksklusif yang kelima nih teman-teman ya Kalian berhak untuk mengikuti Shopee Marketing Solution Yaitu kegiatan promosi Dengan pilihan aset marketing yang lebih lengkap Dibandingkan dengan tipe penjual lain Intinya teman-teman Untuk fasilitas-fasilitas, fitur dan juga promonya Shopee Mall itu lebih diuntungkan banget oleh si pihak Shopee sendiri Nah keuntungan eksklusif yang ke-6 nih ya Itu ada manfaat keanggotaan brand membership Dimana pembeli itu dapat mengumpulkan poin Berdasarkan jumlah pengeluaran di toko penjual Shopee Mall Dan menukarnya dengan hadiah Nah nanti bisa cek aja nih teman-teman ya Untuk link lekatnya juga bakal aku jantumin di description box aku Nah itu tadi adalah keuntungan-keuntungan eksklusif Kalau misalkan kita terpilih nih ya Atau sudah di ACC untuk menjadi penjual Shopee Mall di Shopee Nah sekarang dokumen-dokumen dan juga syaratnya apa? Jessica kalau misalkan kita pengen daftar jadi penjual di Shopee Mall Nah untuk yang pertama nih teman-teman ya Aku bakal ngebahas tentang tipe badan usahanya ya Jadi usaha yang dijalankan itu harus berbentuk salah satu badan usaha Seperti di samping ini nih teman-teman ya Salah satunya Jadi kalau misalkan kalian pengen daftar nih ya Kalian harus ada di salah satu poin-poin ini Yang pertama PT Misalkan kalian sudah punya PT nih teman-teman nih Atau produk kalian sudah masuk ke PT Atau perseruan terbatas Itu bisa banget langsung kalian daftarkan Nah misalkan belum PT nih ya CV juga bisa banget nih ya Nah kalau misalkan kalian seorang distributor nih ya Jadi gak PT nih gue juga belum produk gue belum CV ternyata Tapi distributor nah itu juga udah bisa banget Atau mungkin firma juga bisa banget nih teman-teman ya Atau berbentuk kooperasi Persekutuan perdata juga bisa Persekutuan umum juga bisa Persero Atau usaha dagang juga bisa banget Nah misalkan nih teman-teman ya Kalian itu gak ada di poin-poin di atas tadi Wah produk gue masih biasa banget loh Belum PT, belum CV, belum distributor Apalagi kayak persero usaha dagang Tapi cuma individual doang Bisa gak sih? Bisa banget teman-teman ya Karena nanti masuk di poin yang paling bawah ini Jadi kalian masuk di kategori individual Oke teman-teman ya Untuk yang pertama tadi adalah tipe badan usaha Kalau misalkan kalian sudah menentukan nih ya Tipe badan usaha kalian tuh apa Apakah CV, apakah individual dan sebagainya Udah nemu nih ya Kalian sudah ada di salah satu dari poin-poin tadi Oke udah aman Sekarang untuk yang kedua adalah tipe merek Nah merek yang kalian jual itu yang kayak gimana sih Nah untuk yang tipe merek ini teman-teman ya Sebenernya ada dua Yang pertama adalah global brand Yang kedua adalah local brand Terserah kalian ini ya Salah satunya tuh bisa banget nih ya Maksudnya kayak gimana sih kak? Oke aku bakal ngulas satu-satu Kalau misalkan kalian produknya Tau masuk dalam kategori global brand nih teman-teman ya Atau dunia gitu Kalian harus memenuhi persyaratan Yang pertama nih ya Harus dijual di minimal dua negara Jadi misalkan produk kalian tuh Produk-produk global gitu ya Harus dijual di minimal dua negara nih ya Misalkan Indonesia sama Malaysia Atau enggak Indonesia sama Singapura Misal kayak gitu Nah selain itu teman-teman Produk kalian juga harus dijual di minimal dua negara nih Secara offline maupun online yang tadi ya Dan kalian harus sudah memiliki kantor cabang Yang mewakili kantor pusat di luar Indonesia Misalkan di Malaysia, di Singapura Atau di negara lain kayak gitu ya Nah selanjutnya label merek harus terlihat di produk dan juga di kemasannya Misalkan nih kalian ngejual hijab nih teman-teman ya Harus ada label mereknya tuh di produknya dan juga di kemasannya tadi Oke ini aku keep buat kalian yang produknya masuk dalam kategori global nih teman-teman ya Terus kalau misalkan produk aku cuma Indonesia punya gimana kak Produk lokal punya Masa enggak bisa sih daftar di Shopee Mall Tenang bisa banget nih teman-teman ya Kalian bisa masuk di kategori yang kedua Yaitu kategori lokal brand nih teman-teman ya Nah kalau misalkan produk kalian masuk di kategori lokal brand Kalian harus memenuhi tiga poin ini ya Jadi yang pertama kalian harus beroperasi di Indonesia Jadi misalkan kalian ngejualin produk yang Indonesia punya Atau made in Indonesia nih teman-teman ya Ngejahit hijab sendiri Dikasih merek sendiri Nah ini ya syaratnya kalian harus beroperasi di Indonesia Oke pasti iya ya aman Dan yang kedua nih teman-teman ya label merek harus terlihat di produk dan juga kemasannya Jadi di produknya nih ya di hijabnya di tempelannya ini sudah ada label kalian Dan di kemasannya atau bungkusnya atau plastik luarnya juga ada label kalian atau merek kalian kayak gitu ya Dan untuk syarat yang ketiga harus memenuhi salah satu dari beberapa kriteria di bawah ini Jadi teman-teman silahkan kalian cek aja di samping ini ya Di situ ada beberapa kriteria kalian harus memenuhi dari salah satunya doang Apa aja kak kriterianya Nah ada shopping center Ada shopping center brand Ada supermarket atau hypermat Ada brand in supermarket atau hypermat Department store Ada brand in department store Ada celebrity shop Kemudian ada instagram brand Ada popular brand Ada electronic retailer Nah semuanya itu pada apaan sih kak? Oke teman-teman aku bakal ngejelasin satu per satu dari kriteria-kriteria tadi ya Nanti cek aja kalian masuk di kriteria yang mana ya Untuk kriteria yang pertama adalah shopping center Nah untuk shopping center ini Kalau misalkan kalian berlokasi di kota-kota besar ya Jadi kayak Jabodetabek Atau di Surabaya Atau Medan Bandung Makassar Semarang Palembang Pekanbaru Denpasar Dan Yogyakarta Misalkan masuk di situ teman-teman ya Kemudian kalian didominasi oleh Chinese retailers teman-teman ya Kemudian kalian memiliki setidaknya satu department store Oke misalkan ternyata kalian gak masuk dari ini teman-teman ya Si shopping center Tenang Ini masih ada kategori atau kriteria yang kedua ya Siapa tau kalian juga masih masuk ya Nah untuk kriteria yang kedua ini adalah shopping center brand Jadi shopping center brand ini misalkan kalian Memiliki bukti bahwa merek sudah terdapat di shopping center Yang sesuai dengan kriteria berupa foto Atau video Atau perjanjian kerjasama Hmm ternyata gak masuk nih ya Tenang Masih ada kriteria yang ketiga nih teman-teman ya Cek aja siapa tau masuk ya Untuk yang ketiga ini adalah supermarket atau hypermart ya Jadi ini memiliki minimal 10 outlet cabang di Indonesia Atau tersebar di minimal 2 lokasi di Pulau Jawa Dan kalian memiliki minimal 500 merek yang dijual Dan menjual berbagai jenis produk konsumsi Oke misalkan kalian gak masuk disini nih teman-teman ya Tenang masih ada kriterianya lagi Yaitu brand in supermarket atau hypermart Nah untuk yang ini itu adalah memiliki bukti bahwa brand atau merek Sudah terdapat di supermarket atau hypermart Ternama berupa foto atau video atau invoice preordernya Ternyata masih belum ya Masih ada kriteria lagi Yaitu brand in department store Nah untuk brand in department store ini Misalkan kalian memiliki bukti bahwa produk sudah terdapat di department store Atau pasar raya ternama berupa foto atau video atau invoice preordernya nih teman-teman ya Sebagai buktinya Ternyata gak masuk lagi kak Oke kita skip lagi nih teman-teman ya Masih ada yang namanya tuh celebrity shop Nah celebrity shop itu apa sih Misalkan kalian memiliki bukti bahwa merek ini dimiliki oleh celebrity Atau influencer berupa akta pendirian perusahaan dan atau sertifikat merek Dan akun instagram celebrity atau influencer terverifikasi Dan memiliki pengikut minimal 250 ribu Dan celebrity atau influencer sudah diliput oleh minimal 10 media artikel atau berita dengan artikel yang positif Ternyata gak masuk nih teman-teman ya Misalkan kalian ternyata bukan seorang celebrity dan sebagainya Tenang nih teman-teman ya Masih ada kriteria yang berikutnya yaitu instagram brand nih teman-teman ya Yang ini lumayan mudah ya Untuk instagram brand ini Buat kalian yang memiliki pengikut instagram lebih dari 35 ribu Oke catet nih ya Terus tipe akun kalian adalah bisnis Oke gampang aja sih tinggal ganti aja ke tipe akun yang biasa ke bisnis gitu ya Kemudian tipe produk di produksi sendiri Oke kalian jahit sendiri nih teman-teman misalkan ya Dan memenuhi 2 dari 3 kriteria performa berikut Yaitu yang pertama rata-rata likes per postingan adalah 250 Rata-rata komentar per postingan adalah 5 Jumlah postingan per bulan adalah 15 Dan memiliki story high clicks nih teman-teman ya Nah mungkin yang ini cukup gampang nih teman-teman ya Kalian bisa masukkan ke dalam kriteria instagram brand Tinggal kalian nyari pengikut aja dibanyakin aja nih ya Banyak-banyak promosi biar followers kalian bisa nyampe di angka 35 ribunya ya Oke misalkan disini kalian gak masuk nih teman-teman ya Kalian bisa masuk di kategori yang selanjutnya Yaitu popular brand Untuk popular brand ini tuh kalau misalkan kalian memiliki ulasan dari call yang telah terverifikasi di instagram Dengan minimal 100 ribu pengikut Oke mungkin kalian bisa endorse nih teman-teman ya Sama call yang kayak gini nih Kemudian kumulatif pengikut dari semua call harus mencapai lebih dari 5 juta Nanti silahkan di cek aja nih teman-teman ya Mungkin kalau misalkan gak masuk di yang tadi bisa kalian masukkan di kriteria yang ini Nah selanjutnya nih ya ada electronic retailer nih Nah untuk kategori yang electronic retailer ini misalkan kalian menjual produk elektronik Dijual di komplek perbelanjaan yang memenuhi kriteria Dan kalian memiliki minimal 5 lantai Memiliki minimal 1 drugstore atau supermarket Misalkan ini gak masuk ya Kalian bisa pakai yang instagram brand ataupun popular brand tadi nih teman-teman ya Mungkin kalian bisa endorse telegram teman-teman ya Atau kalian bisa memperbanyak follower di instagram ya Untuk bisa mencapai salah satu dari kriteria tadi Nah teman-teman oke tadi tipe badan usaha Udah aku jelasin ya tipe merek juga udah Misalkan kalian sudah lolos nih ya dari kedua tipe tadi Untuk yang selanjutnya ketiga adalah dokumen penjual Nah teman-teman selain kalian sudah masuk di tipe-tipe tadi ya Kalian juga harus melengkapi dokumen penjual nih ya Jadi dokumen penjualnya tuh apa aja sih kak? Nah teman-teman untuk dokumennya ini terbagi jadi dua Yaitu usaha yang individual sama yang badan usaha nih teman-teman ya Untuk lebih lengkapnya silahkan cek aja di tabel samping ini nih ya Nah jadi teman-teman misalkan kalian tuh masuk dalam kategori individual Kalian harus menyertakan KTP atau kartu tanda penduduk Tapi kalau misalkan kalian badan usaha nih ya Badan usaha yang selain individual Kalian harus menyertakan akta perusahaan nih ya Oke kemudian untuk kalian para individual maupun badan usaha Kalian harus menyertakan yang namanya NIB atau nomor induk berusaha Nah kemudian untuk kalian yang individual harus menyertakan surat pernyataan usaha perseorangan Ini wajib banget Dan untuk kalian para individual maupun badan usaha harus menyertakan yang namanya NPWP Atau nomor pokok wajib pajak memang iya sih ya Biasanya kalau udah terdaftar di Shopee Mall ini kan udah resmi banget ya Udah 100% brand kalian gitu kan ya Kalian juga harus tetap wajib bayar pajak Dan kalian juga harus punya HKI atau hak kekayaan intelektual Ada surat resmi penunjukan distributor juga Untuk surat-surat ini wajib banget kalian lengkapin nih teman-teman ya Nah ini ada sertifikat lainnya juga untuk kategori produk tertentu ya Jadi buat kalian yang mungkin kain-kain gak butuh ini kali ya Tapi ini untuk produk yang kayak makanan, produk kesehatan Atau mungkin produk-produk kosmetik nih teman-teman dan juga skincare Nah teman-teman harus ada TDUD atau tanda daftar usaha pariwisata ya Sorry TDUP Kemudian kalau misalkan kalian yang apa nah teman-teman yang gak berhubungan sama pariwisata Gak pake ini gak apa-apa kok ya Kemudian ada sertifikat BPOM Nah ini teman-teman ya Untuk sertifikat BPOM ini untuk produk-produk yang biasa itu kayak makanan, minuman Kayak produk kesehatan, skincare, kosmetik kayak gitu teman-teman ya Kalau untuk kain-kain itu kagak perlu pake itu Kemudian juga harus ada sertifikat Kemenkes, ada sertifikat Postel, ada SIA atau surat izin apotek Nah ini untuk produk-produk yang kesehatan tapi untuk yang kain-kain aman gak perlu pake ini Nah sering itu teman-teman kalau misalkan kalian ngejual produk-produk minuman yang beralkohol Ini juga harus ada SIUP, ada SIUP Ini teman-teman ya surat izin perdagangan minuman beralkohol Ada surat keterangan pengecer minuman beralkohol Ada surat keterangan penjual langsung Kayaknya kalau misalkan kalian ngejual produk-produk yang kain-kain aman kok gak perlu yang ini Nah teman-teman untuk syarat dokumennya, syarat tipe merek dan sebagainya semua udah aku sebutin ya Sekarang kita tinggal di persyaratan operasional nih teman-teman ya Jadi buat kalian yang sudah aman nih ya di tiga tingkatan tadi udah aman, udah beres semuanya Kalian juga harus mematuhi syarat yang keempat ini nih teman-teman Yaitu persyaratan operasionalnya Nah untuk penjual Shopee Mall itu harus memenuhi kriteria operasional sebagai berikut ya Untuk yang pertama, toko kalian harus memiliki lebih dari 25 produk Ini wajib banget ya Jadi kalau misalkan kalian sudah punya merek sendiri ternyata yang produk kalian jual itu cuma sedikit Kalian harus meningkatkan lagi nih teman-teman ya Aku lihat kayak di Shopee Mallnya Nadira Hijab kayak gitu teman-teman ya Atau di hijab-hijab lain yang udah Shopee Mall itu biasanya produknya juga gak terlalu banyak kok ya Tapi mereka memberikan produk-produk, mengupload produknya itu menjadi beberapa bagian teman-teman Jadi misalkan nih produk Bella Square nih yang ini gitu kan ya Mereka uploadnya jadi dua gitu Misalkan ini yang ukuran 30 kali sekian Misalkan ini ukuran yang, sorry, 160 kali sekian Kayak gitu, jadi ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu teman-teman Bisa kalian pecah menjadi beberapa bagian Terserah sama kalian nih teman-teman ya Jadi ini pintar-pintarnya kalian aja nanti mainin produk kalian banyak-banyakinnya gitu ya Nah kemudian teman-teman, toko harus memiliki jumlah produk pre-order kurang dari 20% dari total produk Nah yang dimaksud ini adalah pre-order itu kalau misalkan produk kalian itu belum ready teman-teman ya Jadi misalkan kalian jualan produk, umumnya kan waktu pengemasannya kayak sehari, dua hari, tiga hari gitu kan ya Misalkan kalian butuh waktu pengemasan selama tujuh harian Itu kan harus mengaktifkan yang namanya fitur pre-order gitu kan ya Atau ngejahit dulu kayak gitu ya Sebisa mungkin minimalisir itu teman-teman ya Jadi biar kalian bisa lolos untuk menjadi penjual Shopee Mall seperti itu Akan lebih bagus kalau misalkan kalian gak aktifin fitur pre-order sih ya Jadi semua produk yang kalian jual ready atau siap untuk dibukus Nah selanjutnya ya teman-teman ya Mengikuti standarisasi daftar produk Shopee Mall Nah kalau untuk yang ini lebih gampang banget sih ya Jadi kalian harus mengikuti standarisasi daftar produk Shopee Mall itu gampang banget Sebenarnya ini tuh filenya dalam bentuk pdf gitu Ada sekitar 46 lembar yang mana panjang banget Tapi aku yakin kalau misalkan kalian baca itu nanti kalian pasti bisa kok Karena disitu cuma ada ketentuan-ketentuan aja Gimana caranya kalian nih ya ngasih judulnya, ngasih deskripsinya Gambarnya nanti harus di upload yang kayak gimana itu ada ketentuannya kalian harus mematuhi itu aja Misalkan nih aku ngejual hijab ya namanya Ayu Hijab Jadi di depan ada hijab segi 4, Ayu Hijab Nah semuanya tuh bakal diatur sama mereka Depannya nama hijabnya, belakangnya mereknya, belakangnya apanya gitu Harus sesuai sama ketentuan si Shopee sendiri kayak gitu Nah sekarang kita bahas tentang biaya administrasi Shopee Mall Gak cuma para penjual yang Shopee Mall aja Semua yang jual di Shopee itu dikenain biaya administrasi nih teman-teman ya Baik itu yang biasa, baik itu yang star seller maupun yang Shopee Mall juga gitu kan ya Dan menurut aku pribadi tuh gak mahal-mahal banget kok Kalau misalkan kalian sudah terdaftar di Shopee Mall Karena teman-teman ya untuk biaya administrasinya tuh adalah harga sesungguhnya Dikali 1%, 3% atau yang 5% nih teman-teman ya Harga sesungguhnya yang kayak gimana sih Misalkan nih teman-teman ya aku punya sampel sama kalian Silahkan cek aja di samping ini ya Misalkan harga asli produk kalian hijab nih ya Kalian ngejual hijab harganya 100 ribu Terus kalian ngasih diskon sama si konsumen kalian 2 ribu Terus ada voucher diskon penjual 10 ribu Jadi misalkan mereka ngikutin tuku kalian Sengaja kalian bikin kasih diskon 10 ribu nih Misal kayak gitu kan ya Jadi konsumen tuh kan harus bayar 88 ribu nih ya sama kalian Nah untuk administrasinya ini Misalkan 5% nih teman-teman 5% itu dihitung dari 88 ribu Bukan dari si 100 ribu tadi gitu loh Jadi 5% yang 88 ribu adalah 4.400 Jadi biaya administrasi harus kalian keluarkan Hanyalah 4.400 doang Menurut aku super murah banget sih ya Mengingat benefit-benefit yang kita dapatkan Super banyak banget Mengingat pokok kita bakal direkomendasiin Di atas oleh pihak Shopee Menurut aku ini super worth it banget Nah selain biaya administrasi Disini juga ada biaya pembayaran Shopee Mall nih teman-teman ya Yang juga sama Receh banget sih menurut aku gitu ya Dan untuk biaya yang aku kasih ini Itu adalah biaya update terakhirnya dia Yaitu tanggal 1 Maret 2022 Jadi sampai sekarang di bulan Mei Masih belum diperbarui lagi Yaitu 1,8% 1,8% itu terhitung dari harga jual produknya nih teman-teman Harga akhirnya atau harga sesungguhnya Jadi sama kayak tadi Misalkan kalian ngejual hijab Seharga 100 ribu Kalian ngasih diskon sama konsumen kalian 2 ribu Ada voucher diskon 10 ribu Intinya nih ya Konsumen ngebayar kalian tuh kan 88 ribu gitu kan ya Konsumen transfer tuh kan 88 ribu Jadi 1,8% yang 88 ribu adalah 1.584 rupiah ya Jadi intinya Pas nanti si konsumen udah menerima produk kalian Dana akan dilepaskan ke penjual ya Kita bakal ngedapetin Uang dari pihak Shopee Ada 88 ribu Dikurangi biaya ke Shopee Mallnya 1.584 tadi gitu Receh banget kan ya Cuma 1.584 ribu Jujur teman-teman ya Menurut aku pribadi Mengingat keuntungannya super banyak banget Ini super receh banget sih ya Nah teman-teman misalkan sekarang ini kalian sudah memenuhi semua kategori-kategori yang udah aku sebutin tadi Dokumen-dokumennya sudah lengkap banget nih ya Wah oke nih gue ternyata masuk disini Nanti silahkan kalian langsung klik linknya di description box aku nih teman-teman ya Untuk link registrasinya Jadi jangan sampai salah nih teman-teman ya Disitu udah ada formulir registrasinya Nanti kalau misalkan kalian sudah mengisi formulirnya Biasanya bakal ditinjau langsung oleh tim Shopee-nya selama 7 hari kerja Jadi misalkan di ACC nanti kalian bakal ditelepon langsung oleh pihak Shopee Pokoknya kalau misalkan sudah di ACC kalian bakal langsung dihubungi oleh pihak Shopee sendiri Dan kalian bakal diundang langsung Untuk menghadiri pelatihan onboardingnya dia nih teman-teman ya Hmm super keren banget Nah gimana teman-teman udah tau kan ya Sekarang gimana caranya kita daftar Shopee Mall Sarat-saratnya ketentuannya dokumennya semuanya Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar Next video pengen dibuatin konten video apa lagi Atau kalian juga boleh tanya-tanya disitu nih teman-teman ya Dan thank you banget udah nonton video aku sampai habis Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye